Berbagai program pembangunan pemerintah tidak akan terlihat dan diketahui oleh masyarakat. Kinerja seorang kepala daerah dinilai dari seberapa besar atau baik keberhasilannya dalam pembangunan di semua sektor. Untuk keberadaan media sangat diperlukan baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikannya. Untuk itu, Dinas Kominfo Provinsi Jambi menjalin kerjasama dengan LPP TVRI Jambi. Penandatanganan kerjasama senilai 250 juta rupiah dilakukan kemarin di LPP TVRI Stasiun Jambi. Melalui program TVRI Jambi seperti di Berita Jambi hari ini yang dikemas dalam advertorial, dialog, siaran langsung, dan lainnya, masyarakat dapat mengetahui apa yang akan dan sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Sementara itu untuk menghadapi ASO yang tahap pertama akan dilakukan pada 30 April 2022, Kadis Kominfo Provinsi Jambi siap mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dengan digital, masyarakat dapat menonton televisi lebih bersih gambarnya dan jernih suaranya. Dalam kerangka digitalisasi, bahwa digitalisasi itu merupakan suatu kenisjayaan, nantinya semuanya akan beralih ke digital. Kita berharap bahwa masyarakat mengetahuinya, tidak perlu panik, bahwa akan ada peralatan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang televisinya belum bisa mengakses digital. Nanti secara peran-lahan tentunya digitalisasi ini akan terus berlangsung. Ini akan tidak terasa, nanti kita juga akan semakin banyak menikmati program-program siaran dari berbagai macam penyedia jasa televisi. Penghentian siaran TV analog atau analog switch of ASO dalam migrasi TV digital berlangsung dalam tiga tahap. Tahap kedua 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga pada 2 November 2022. Ini sengaja dilakukan sebagai persiapan masa transisi pada masyarakat, pihak tender maupun pihak tenisi. Feni Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.